Kementerian Keuangan mencatat kenaikan belanja negara sebesar 1,2 persen menjadi 282,7 triliun rupiah pada Februari 2021 sehingga realisasi belanja negara telah mencapai 10,3 persen dari total 2.750 triliun rupiah yang ditargetkan pada tahun ini. Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terjadi perbaikan pada defisit anggaran dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,4 persen pasalnya penerimaan negara telah meningkat 0,7 persen menjadi 219,2 triliun rupiah sehingga defisit anggaran pada Februari 2021 telah mencapai 63,6 triliun rupiah atau setara dengan 0,36 persen terhadap produk domestik bruto. Dengan akhir Februari kita sudah belanja 282,7 triliun atau naik 1,2 persen dari tahun lalu. Jumlah belanja ini adalah 10,3 persen dari total belanja 2.750 triliun yang ditargetkan tahun ini. Belanja kementerian tumbuh cukup tinggi 15,8 persen atau 97 triliun dibandingkan tahun lalu yang 83,8. Ini terutama kalau didekomposisikan terlihat belanja pegawai kontraksi 0,8. Ini bagus karena memang dilakukan pengendalian dari belanja pegawai untuk ASM TNI Polri namun dari sisi belanja barang dan modal terjadi akselerasi. Yang menarik di sini adalah belanja modal yang melonjak cukup tinggi yaitu sudah terrealisir 22,8 triliun jauh lebih besar dari tahun lalu yang hanya 6,5 triliun. Terima kasih. Terima kasih.